PERSKPK NEWS Saluran Informasi Lintas Indonesia Operator Jaklingko desak Direksi Transjakarta transparan dalam pembagian kuota dan stop Kong Kalingkong dengan oknum anggota DPRD DKI Praktisi Hukum Indonesia DKI Jakarta, PPHI Menyikapi hal ini seharusnya tidak terjadi Jakarta, tanggal 30 Juli 2024 para operator Jaklingko menyerukan transparansi dan keadilan dari Direksi Transjakarta dalam pembagian kuota serta meminta agar praktek Kong Kalingkong dengan oknum anggota DPRD DKI dihentikan Dalam pernyataan tegas, para operator menuntut agar pembagian kuota dilakukan secara terbuka dan adil tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan Menurut laporan, terdapat indikasi bahwa pembagian kuota oleh Transjakarta tidak dilakukan secara transparan dan adil Operator Jaklingko mengklaim bahwa terdapat praktik-praktik tidak sehat yang melibatkan oknum anggota DPRD DKI yang mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian kuota kepada para operator Praktisi hukum Indonesia, PPHI, DKI Jakarta turut angkat bicara terkait isu ini PPHI, menyatakan bahwa praktek seperti ini seharusnya tidak terjadi dan menegaskan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan angkutan umum Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam pengelolaan angkutan umum, termasuk Transjakarta Tidak seharusnya ada praktek Kongkalingkong yang merugikan para operator dan masyarakat Kami meminta Direksi Transjakarta untuk segera melakukan evaluasi dan memastikan bahwa pembagian kuota dilakukan dengan adil dan transparan PPHI akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap mengambil langkah hukum jika diperlukan Kami akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kepentingan publik terjaga Jika ditemukan bukti-bukti adanya praktek tidak sehat, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum demi keadilan, tegas PPHI Para operator Jaklingko berharap, dengan adanya perhatian dari PPHI DKI Jakarta Direksi Transjakarta dapat segera memperbaiki sistem pembagian kuota dan mengakhiri segala bentuk Kongkalingkong Mereka menekankan pentingnya menciptakan sistem transportasi yang adil dan transparan demi kesejahteraan masyarakat Jakarta Hingga berita ini diturunkan, Direksi Transjakarta belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan dari para operator Jaklingko dan pernyataan PPHI DKI Jakarta Masyarakat pun menunggu langkah nyata dari pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa layanan transportasi umum di Jakarta berjalan dengan adil dan transparan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!